Siapa disini percaya tentang nasib? Enggak ada yang percaya soal nasib, itu kok bisa? Semua di tangan Tuhan. Semua di tangan Tuhan. Jadi enggak percaya sama nasib. Jadi saya mau mulai, mari kita buka dari Yesaya pasal 45, ayat yang ke-6 dan ke-7. Yesaya 45, ayat yang ke-6 dan ke-7. Nanti kalau saudara saya lagi bicara, saudara mau tanya, tanya aja, enggak apa-apa ya. Kita berusaha untuk bikin ini suasananya bukan kotba, bukan apa, tapi kita bisa omong-omong gitu ya. Yesaya 45, ayat yang ke-6 dan ke-7 saya bacain. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mundur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi ada nasib mundur dan ada nasib malang. Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Siapa yang sudah percaya ada nasib? Ada nasib baik, ada nasib malang. Ada lagi ayatnya. Supaya enggak kelihatan sesat, harus dikutipin ayatnya. Yeremia 13, ayat 25. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah keukur. Yang Tuhan ngomong untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Dalam hal ini, Yeremia berbicara kepada bangsa Israel, nasibnya jelek karena orang-orang itu melupakan Tuhan dan lebih mempercayai dusta. Jadi nasib itu dalam hidup ini ada sebenarnya. Nasib baik dan nasib buruk, Tuhan bilang Tuhan menciptakan semuanya. Dan saya percaya kita dikumpulkan di sini karena kita akan punya nasib yang baik. Amin. Tuhan itu yang menciptakan, kalau kita ini anak-anaknya, kita ini sayang sama dia, kita pasti punya nasib yang baik. Mari kita buka, tadi hanya perkenalan soal nasib. Jadi mau memastikan bahwa hari ini kita akan pulang, kita ini punya nasib yang baik. Mungkin ada sebagian tanya gini, Pak kalau nasibnya baik, tapi kok banyak masalah dalam hidupnya? Nanti kita bicarakan di sini ya. Tapi saya mau katakan, saudara perlu ingat bahwa kita ini orang-orang, kumpulan orang-orang yang nasibnya baik. Pertama baik itu paling enggak kita ini sudah ditebus dari kematian diberikan keselamatan. Amin. Ini kita punya nasib baik. Mari kita buka dari Yesaya 43, ayatnya yang ke-18. Firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman kurba kalah. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang kurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan kurung untar. Sebab aku telah membuat air memancar di padang kurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, yang akan memberitakan kemasyuranku. Penekanan saya adalah ayat di mana Tuhan katakan, Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya. Tuhan itu kan bukan Tuhan yang hidup zaman dulu saja. Tuhan yang hidup zaman dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan itu Tuhan yang sangat kreatif. Kalau kita itu senangnya yang sama terus gitu ya, Tuhan itu selalu melakukan hal-hal yang baru. Makanya ketika dituliskan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan ini membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu selalu menantang gitu ya, sesuatu yang menarik gitu. Sampai di sini pengen apa? Punya rumah baru. Semua orang pengen ya. Kalau perempuan ketukuh pengen baju baru ya. Semua yang baru itu menarik, saudara. Dan Tuhan katakan, Tuhan itu mau membuat sesuatu yang baru. Dia gak ngomong kepada orang-orang yang dia gak kenal. Dia ngomong kepada kita-kita ini. Tuhan itu lagi membuat sesuatu yang baru. Dikatakan yang sekarang ini sudah tumbuh. Tuhan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang ini sudah tumbuh. Kemudian yang menarik adalah, kemudian Tuhan tanya, Belumkah kamu mengetahuinya? Kalau kita tahu, kira-kira Tuhan tanya gak? Enggak. Justru karena kita gak tahu, Tuhan tanya, Belumkah kamu mengetahuinya? Berarti Tuhan ini sudah lakukan sesuatu yang baru, yang Tuhan sudah lakukan, dan sekarang sudah bertumbuh, tapi kita ini belum tentu tahu. Kita ini bisa miss whatever God is doing in our life, in our midst, in our church. Tuhan melakukan sesuatu yang baru, kita bisa meleset karena kita gak memperhatikan. Kadang gak menyadari. Kenapa kalau kita bisa meleset? Kadang kita terlalu sibuk. Ketika kita terlalu sibuk, kita gak denger Tuhan mau lakukan apa. Ketika Tuhan mau berikan berkat dalam hidup kita, kita gak sadar. Kenapa? Karena kita sibuk sendiri, Tuhan sudah sediain gitu ya. Tapi kita juga gak menyadari. Karena kita mungkin bisa terlalu sibuk. Kenapa kita kadang gak tahu, kalau Tuhan lakukan sesuatu yang baru? Mungkin kita gak berharap banyak sama Tuhan. Kita ke gereja ya. Kita bekerja. Karena sudah kesibukan setiap hari, kita gak nyadarin. Sudah gak berharap apa-apa. Yang kerja mungkin terima gaji tiap bulan, ya harapannya, ya terima gaji tiap bulan. Udah itu aja harapannya. Saya mau tanya, Saudara harapin apa dari Tuhan? Kalau sesuai dengan iman kita, itu yang kita terima, apa yang Saudara harapin hari-hari ini? Sebagian bilang gini, aku juga udah umur juga lumayan ya. Apalagi yang mau diharapin. Makanya Tuhan tanya, belumkah kamu mengetahuinya? Tapi Tuhan itu selalu melakukan hal-hal yang baru. Apa ekspektasi kita sama Tuhan? Kalau anak kecil ditanya ya, kamu besar mau jadi apa? Wah banyak. Mau jadi presiden, mau jadi polisi, mau jadi apa? Umur bertambah, realitas masuk, harapannya jadi lama tambah kecil. Gitu ya? Yang penting punya rumah dah, yang penting sudah menikah lah. Udah gak usah. Dulu harapannya suami seperti ini, istri seperti ini. Kalau umur bertambah, harapan itu biasanya semakin turun. Ngomongnya realitas. Gitu ya? Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan, hanya sampai sejauh itu, kita gak mengharapkan apa-apa lagi. Apa harapan kita yang dari Tuhan? Seberapa besar sih harapan kita? Berani gak kita berharap hal-hal yang tidak masuk akal saat ini? Berani gak kita berharap bahwa Tuhan itu sanggup lakukan perkara-perkara yang gak masuk akal? Kalau kita sudah gak mengharapkan apa-apa lagi dari Tuhan, gak banyak yang udah terjadi. Orang yang mengalami banyak tentang Tuhan adalah orang yang punya harapan yang besar. Orang yang masih berenergi. Umur bukan batasan, saudara. Umur bukan batasan. Saya cerita sedikit tentang hidup saya. Saya sekolah Alkitab? Enggak, saudara. Saya termasuk umur segerija juga anda. Kemarin Pak Riki tanya saya, di gereja sebagai apa? Di gereja saya gak sebagai apa-apa. Saya sebagai jemaat. Saya duduk seperti Bapak Ibu kalau hari Minggu ya, kalau saya lagi gak ada pelayanan, gak ada tugas, ya duduk sama istri. Duduk di tengah-tengah jemaat. Di saya jemaat biasa. Cuma saya masih punya harapan bahwa Tuhan bakal pakai kehidupan saya jauh dari sekarang. Saya masih punya banyak harapan-harapan. Bisa datang ke Belanda ini sudah mujizat. Bisa ketemu Bapak Ibu, ya sudah mujizat. Loh, saya pelayanan ke Belanda, kalau saya tanya, dua hari dulu saya gak pernah mikir, waduh, satu hari saya pelayanan ke Belanda, Belanda seperti apa, saya juga gak tahu. Tapi Tuhan itu bisa bukain pintu. Pak Andres kirim saya ke sini, ke tempat-tempat lain, yang saya gak pernah pikirin. Tapi Tuhan bisa lakukan. Di dalam pekerjaan saya, di dalam kehidupan saya, saya lihat hal-hal yang mungkin secara manusia, dulu saya gak pernah bisa bayangkan, tapi Tuhan lakukan. Kedatangan saya, saya gak pengen gini, saudara. Saudara pulang hari ini, punya impian-impian yang besar dengan Tuhan. Tuhan bilang, dia akan lakukan sesuatu yang baru. Kenapa kok kita lagi sudah gak memperhatikan mati? Mungkin ada kecewa, sakit hati, pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman yang gak enak. Terus kita bilang, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Tidak mau ambil risiko lagi, gak mau coba sesuatu yang baru, terus cukup sekarang ini. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu menyediakan banyak perkara-perkara yang mungkin kita gak pernah lihat, yang mungkin kita gak pernah dengar, tapi Tuhan sudah sediakan. Adalah satu hal yang sangat mengenaskan bagi anak-anak Tuhan. Kalau satu hari kita ketemu Tuhan, kemudian Tuhan lihatkan, sebenarnya hidupmu bisa lakukan sekian banyak. Terus kita bilang, masa mungkin Tuhan? Tuhan bilang, aku sudah lakukan, aku sudah sediakan, aku sudah sediakan, bahkan aku juga buat tumbuh. Tapi kau gak tahu. Mungkin kesibukan kita, mungkin kita gak mengharapkan, mungkin kekecewaan-kekecewaan yang kita biarkan masuk. Bisa kita siapa saja lah, siapa saja bisa ini terjadi. Dan akhirnya apa yang Tuhan sudah lakukan, kita meleset. Satu kali, saya dengar cerita ini, cerita tentang seorang anak yang terus minta sama papanya itu dibeliin mobil sport. Ketika dia sekolah, dia seorang pelajar yang baik, dia minta sama papanya untuk dibeliin mobil sport. Tapi papanya gak beliin. Terus bilang gak boleh, belum waktunya, masih kecil, ini kan masih high school. Ketika dia lulus high school, papanya kasih dia sebuah alkitab. Ketika dia terima alkitab ini, dia sangat kecewa sama papanya, dia marah sama papanya. Kenapa? Harapannya dia, masa lulus sekolah itu, dikasih alkitab. dia akhirnya alkitab itu dia taruh di kamarnya, hari itu juga dia melarikan diri meninggalkan rumahnya, meninggalkan papanya. Karena dia merasa, dia sudah jadi murid yang baik, dia berharap dapat mobil, eh cuma dapat alkitab. Papanya berusaha hubungi, gak bisa hubungi. lain kalau zaman sekarang ya, ada media sosial dan lain sebagainya gitu ya. Zaman itu gak bisa. Jadi anak ini sudah melarikan diri, dia kerja, dia usaha sendiri. Jadi orang yang sangat berhasil. Sampai satu hari, dia dengar kalau papanya sakit keras. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang, dia bisa ketemu papanya. Tapi papanya dalam keadaan yang sudah tidak sadar, dan setelah beberapa saat papanya meninggal. Ketika pemakaman sudah selesai, dia pulang rumah. Dia pulang rumah, dia lihat rumahnya masih persis sama seperti dulu. Dia masuk kamarnya, kamarnya seperti sama seperti dulu. Dan dia lihat di mejanya, masih ada hadirnya waktu dia lulus. Waktu itu dia sudah gak mau lihat, sekarang dia lihat. Ketika dia buka Alkitab itu, di dalam Alkitab itu ada kwitansi mobil yang sudah dibayar lunas. Dia menangis, dia merasa sedih, tapi semuanya sudah sia-sia. Sebenarnya papanya sudah sediakan sesuatu yang baik, tapi dia gak siap, dia tidak mau melewati, membuka pun dia sudah gak mau. Akhirnya, seluruh hidupnya, hubungan yang hancur, tidak sempat diperbaiki, ternyata papanya sudah kasih. Jangan sampai pada waktu kita nanti ketemu Tuhan, terus kita bilang, Tuhan hidupku ini loh, gak ada apa-apanya, engkau gak kasih aku apa-apa. Terus Tuhan setelkan videonya, layar mebar. Terus dilihatin apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah sediakan. Terus kita bilang, dulu-dulu saya kira kok enggak Tuhan. Jangan sampai itu terjadi sama kita ya. Tuhan katakan, dia sudah melakukan sesuatu yang baik, yang sekarang ini sudah tumbuh. Mari kita cari tahu, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita ini mau sesuatu yang baru dari Tuhan, Tuhan katakan, dia mencurahkan anggur yang baru, di dalam kantong yang baru. Apa yang terjadi ketika anggur yang baru dituang ke kantong yang lama? Dikatakan kantong itu akan robek, anggurnya terbuang keluar. Kalau kita ini mengharapkan sesuatu yang baru, dalam hidup kita, maka harus ada persiapan kantong yang baru. Hidup yang baru, cara pandang yang baru, hati yang baru. Kalau itu kita sediakan untuk Tuhan, saya percaya Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang bahkan kita enggak pernah bisa bayangkan. Saudara-saudara coba perhatikan ya, orang-orang yang hidupnya berhasil. Kadang waktu berhasilnya itu pendek sekali. Ketika tiba-tiba dia lakukan sesuatu yang tepat, hidupnya semuanya berubah. Semuanya tiba-tiba berubah. Kita bilang, oh bisa gitu ya. Ya kita enggak bisa lihat prosesnya. Tapi mungkin dia sudah siapkan sesuatu yang baru, sehingga ketika Tuhan mau lakukan, kesempatan itu datang, opportunity itu datang, dia siap. Maka terjadilah mujizat itu. Tuhan lakukan banyak perkara-perkara dalam kehidupan kita, tapi apa yang kita siapkan untuk Tuhan? Mungkin kita terlalu sibuk untuk apa yang Tuhan mau lakukan. Bahkan mau memberkati hidup kita, kita enggak sempat dengerin. Kita berusaha lakukan semuanya sendiri. Dan ketika kita mulai membuka hidup kita, hal-hal rohani kita biarkan masuk, Tuhan bisa berbicara dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Membukakan kesempatan yang baru, membukakan pelayanan yang baru, dan hidup kita berubah. Jadi manusia itu pada dasarnya memang enggak suka berubah. Kalau enggak percaya, coba tanya istri ya. Istri doain suami untuk berubah udah berapa tahun? Enggak berubah-berubah. Kalau tanya suami juga jawabannya sama. Istri loh diomongin udah bertahun-tahun juga enggak berubah. Orang itu enggak ada yang suka berubah. Percaya ya, suruh ya. Saya enggak tahu di gereja Bapak Ibu ya. Kalau di gereja saya dulu, sekarang di mal. Dulu sebelum di mal, orang itu kalau tanya, Cip kenal ini? Saya bilang, yang mana orangnya? Oh, kalau duduk dia di kiri, di depan, baris kedua, ketiga. Tiap minggu duduknya di sana terus. Kalau boleh kursinya ditulis. Nah, kalau boleh gitu ya. Karena orang itu enggak suka berubah. Di gereja aja mau punya kursi favorit gitu ya. Tempat ini adalah tempatnya si, misalnya Pak Sapa gitu ya. Jadi, orang itu kurang lebih tahu duduknya di mana. Orang itu enggak suka berubah. Jadi, tahu enggak bahwa kalau Tuhan itu mau pakai hidup kita, kita disuruh berubah terus. Kalau kita enggak mau berubah, masa suruh Tuhan yang berubah? Saya tanya segera ya, mana yang lebih masuk akab? Kita yang berubah? Atau Tuhan yang berubah? Kalau kita berdoa, itu suruh siapa yang suruhnya berubah? Tuhannya berubah? Atau kita yang berubah? Seringkali orang Kristen itu imannya gede. Tuhannya yang disuruh berubah, saudara. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, gue enggak mau berubah, lo hanya yang berubah gitu ya. Saudara, ketika kita berdoa sama Tuhan, itu sebenarnya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa yang perlu berubah? Supaya mujisat itu terjadi. Mujisatnya sudah tersedia, saudara. Tapi kan kita maunya gini, Tuhan aja yang berubah gitu ya. Orang itu enggak ada yang suka berubah. Tapi saya melihat Tuhan ngomong, kalau kita ini mau sesuatu yang baru, mari kita siapkan hidup kita. Seringkali kita enggak mau sesuatu yang baru, kalau kita harus berubah. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu enggak mau, Tuhan enggak pernah memaksa. Saudara, saya nyok mau kita mungkir-pikir sebentar ya hari-hari ini ya. Saudara, apa yang saudara ingin terjadi dalam hidupnya? Mungkin dalam pernikahan, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam pelayanan, apa yang saudara ingin terjadi? Ada yang ingin sesuatu terjadi? Pertanyaan kedua, apa yang mau berubah? Kalau kita enggak berubah, saya bisa pastiin tidak ada yang akan terjadi. Lu saya berdoa tiap hari, Pak. Oh ya boleh berdoa tiap hari, boleh. Tapi kalau kita tidak mau berubah, tidak ada yang akan terjadi. Saya mau sesuatu yang besar, Pak. Wah perlu perubahan yang besar. Saya punya seorang pengemudi, di sini saya kalau di Indonesia kan banyak ya, gampang pengemudi. Saya bilang sama pengemudi saya, saya bilang gini, kamu kan cuma lulus dulu, ikut saya lama, dia lulusannya cuma sekolah dasar, elementary school. Terus saya bilang, kamu masa mau jadi pengemudi sampai tua? Sekolah, ambil kursus. Dia bilang, aduh saya enggak suka, Pak. Loh, enggak apa-apa ambil kursus, mau kursus apa? Dia bilang, oke, kursus komputer. Ini pengemudi, saya mau kursus komputer, lulusan SD. Kemudian saya bilang, kamu cari, cari dah, kursus nanti kita bayarin, kantor yang bayarin. Dia cari, 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 terus dia dapat kursus komputer. Dia bilang, ini Pak, browsernya, oke, kamu boleh pilih dah. Nanti, biar kasir yang bayar. Terus kemudian, setelah dua minggu, saya ingat lagi, saya tanya sama dia, kamu sudah kursus belum? Dia bilang, belum Pak. Loh, kenapa? Saya belajar saja sama teman-teman di kantor, enggak usah kursus. Lewat satu, dua bulan, saya tanya, sudah belajar belum? Kira-kira? Belum. Oke, yaudah. Kan kesempatan itu, ya bisa merubah nasib, tapi dia enggak mau. Terus kemudian, saya bilang sama dia, kamu kalau nganter-nganterin saya, kan kebanyakan, kalau nunggu, pasti cuma tidur. Di mobil, atau baca koran. Kalau di Indonesia kan gitu ya, sopir paling baca koran, atau tidur. Saya bilang, kalau orang baca koran, itu enggak bisa jadi lebih pintar loh. Baca buku bisa lebih pintar. Setuju ya? Baca koran bisa lebih pintar, baca buku bisa lebih pintar. Setuju ya, dia bilang gini, Pak, saya enggak suka baca buku. Wah ya, berat. Kira-kira, kira-kira, lima tahun setelah itu, dia jadi apa? Masih sopir ya? Sepuluh tahun kemudian. Pensiun ya? Sopir senior yang sudah pensiun. Sekarang saya mau tanya, kalau dia boleh protes sama Tuhan, dia mau protes sama Tuhan. Tuhan, Tuhan enggak baik. Nasib kemudian loh, dari dulu sampai sekarang, cuma sopir. Enggak naik-naik. kira-kira yang salah siapa, saudara? Tuhan atau dia? Dia ya. Sekarang saya mau tanya, saudara lima tahun lagi mau jadi apa? Pernah mikir enggak, lima tahun lagi mau jadi apa? Pernah mikir enggak, sepuluh tahun lagi mau jadi apa? Atau cuma mikir, nanti juga mau pensiun aja. Kalau kita enggak lakukan sesuatu, saya bisa pastikan, sepuluh tahun lagi, hidup kita enggak akan beda-beda lagi. Saya ulang lagi ya? Kalau kita tidak lakukan sesuatu, saya bisa pastikan, lima tahun atau sepuluh tahun lagi, tidak banyak yang terjadi dalam hidup kita, selain lebih banyak rambut putihnya. Itu sudah pasti ya, saya sudah mulai banyak, saya bisa pastikan itu. Tapi ketika kita mulai berubah, Tuhan itu lakukan banyak perkara-perkara ajaib dengan hidup kita. Saya punya seorang teman komsel gitu ya, ketika saya mulai ngomong-ngomong soal ini, dia bilang gini, Kocikto, aku pengen punya rumah, karena dia belum punya rumah. Siapa di sini mau punya rumah? Sudah punya rumah semua ya? Sudah punya? Sudah? Dia belum punya rumah. Terus saya nanya ke dia, terus dia bilang begini, saya pengen punya rumah, terus dia bilang gitu. Sekarang saya tanya, apa yang mau kamu lakukan? Dia bilang, kan diajarin, kalau kita ini mau sesuatu di masa depan, ya kita harus mulai berubah. Sekarang aku mau mulai nabung, dia bilang gitu. Kalau saudara lihat orangnya, saudara tahu dia suka makan, mungkin ya. Jadi, dia bilang, mulai sekarang aku tidak mau keluar makan, aku mau suruh istri yang pasap di rumah, dia bilang gitu. Wah baik dong. Dia bilang, istriku sekarang belajar masak, dia bilang gitu. Wah sip, saya bilang. Dalam hati, wah ini nanti minta kare, keluarnya rawon ya. Minta rawon, harus itu ya. Tapi dia bertahan, dia bertahan, dia mulai makan di rumah, hemat, tidak keluar makan terus-terusan. Tapi setelah lewat beberapa bulan, dia bilang gini sama saya, aku cip toh, rasanya berat ya. Beratnya apa? Dia bilang, aku ini ngumpulkan uang ya, dari gaji, tak sisikan, tak tabung. Oh berapa tahun? Saudara tahu gaji Indonesia, saudara ya, sama harga rumah di Indonesia. Gajinya kecil, harganya enggak kalah sama Belanda, kan gitu ya. Dia bilang, lima tahun aku kumpulin aja untuk DB, enggak cukup, dia bilang begitu. Terus gimana saya bilang, ya aku mau rumah, dia tetap melakukan, saya bilang begitu. Kalau itu yang baik, lakukan, tetap lakukan. Sembilan bulan dulu, dia berdefon saya, oh cip toh, bisa bantu. Saya tanya apa, bisa enggak datang pemberkatan rumah, dia bilang gini. Oh, cepat banget, saya bilang, sembilan bulan nih, apa, dia sudah mau pemberkatan, apa, sembilan sebelas bulan, sorry, sebelas bulan, dia sudah mau pemberkatan rumah baru, saya bilang, ceritanya gimana? Dia bilang, sebulan yang lalu, saya ini datang ke rumah papa, sama istri, sama anak-anak. Terus papanya tanya, apa yang kamu mau lakukan? Dia bilang, aku pengen punya rumah baru. Karena dia bilang, anak saya, dua laki sama perempuan, sekarang udah mulai masuk belasan tahun, mereka sekamar. jadi saya mau punya rumah yang anak ini bisa masing-masing sendirian sekamar. Terus papanya bilang, yaudah, cari rumah aja, dia bilang gitu, papanya bilang. Terus dia bilang sama saya, terus dia bilang sama papanya, enggak punya uangnya. Terus papanya bilang gitu, gini aja lah, yang penting kamu cari, nanti papa sama ceci urunan, untuk bisa beliin rumahnya, dia bilang begitu. Mereka pulang, malam itu istrinya bilang, go, 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 ayo cepat cari rumah, sebelum papa berubah pikiran. Kemudian dia bilang, saya cari rumah. Dalam waktu beberapa saat, saya dapat rumah. Terus dia bilang begini, Tuhan itu luar biasa. Saya ini sejak mulai menabung, saya sama istri duduk, kita bilang, rumah seperti apa yang kita mau. Terus kita tulis, karena papanya tinggal di Surabaya Timur, dia bilang, kalau bisa rumahnya di Surabaya Timur, supaya dekat sama papanya. Karena Surabaya Timur itu banjir, saya tulis di doanya, rumahnya minta satu meter dari jalan tingginya. Minta kamarnya tiga, kalau bisa rumahnya baru. Dia bilang, semua yang saya tulis itu, saya dapatkan. Mungkin saudara bilang begini, tapi kan akhirnya papanya yang beliin. Saya mau tanya, apa sebelum dia menabung, papanya lain. Kan papanya juga sama, kan gitu ya. Cuma saya melihat, ketika kita mulai mengambil langkah-langkah kecil, yang namanya ketaatan, Tuhan datang, dengan langkah-langkah yang besar, namanya mujizat. Seringkali kita gak mau ambil langkah-langkah kecil. Kita yang bilang sama Tuhan, Tuhan lu yajah yang datang, kasih mujizat sama gua. Tapi Tuhan bilang, kalau kita mau taat, dengan hal-hal yang kecil, Tuhan mulai datang, dengan perkara-perkara yang besar. Saya percaya, kehidupan kita, ketika kita mulai taat, sama firman Tuhan, lakukan hal-hal yang kecil, Tuhan di sana bilang, langkah sekali lagi, gua terjunin, tunggu mujizat. Tapi kita agak berhenti, kita capek, kita sudah kecewa, kita mau melangkah lagi. Tuhan bilang, selangkah lagi, selangkah lagi. Mujizat itu sudah terjunin. Mari kita ambil satu langkah. Saya percaya, masa depan yang baik, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Satu ayat, di Yiremiah 29, ayat 11-13, dikatakan, sebab aku ini mengetahui, rancangan-rancangan apa, yang ada pada aku, mengenai kamu, demikian, afirman Tuhan. Yaitu, rancangan kami sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, hari depan, yang penuh harapan. Hari depan, yang penuh harapan, itu Tuhan berikan, ke kehidupan kita. Kalau sekarang, kita dengar ayat ini, gampang aminnya sederhana. Sudah tahu nggak, ayat ini dituliskan kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel itu dalam pembuangan. Mereka kalah peran, ditawan oleh Nebuchadnezzar, dan pada saat itu, mereka kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, banyak keluarga yang meninggal, pekerjaan mereka ditinggal, rumah mereka ditinggal. Pada waktu itulah, Nabi Yiremiah ngomong, bahwa Tuhan menyediakan, masa depan yang penuh harapan. Saya percaya pada waktu itu, bangsa Israel sulit untuk ngomong amin. Kalau kita lagi baik, gampang mengaminkan ini. Tapi kalau keadaan kita lagi berat, banyak masalah dalam kehidupan kita, sulit untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup memberikan, masa depan yang penuh harapan. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu kalau janji, Dia nggak pernah ingat janji. Kalau dia berikan janji, dia sanggup tepat dijanji dalam hidup kita. Masa depan yang baik itu, pasti terjadi dalam hidup kita. Pasti terjadi di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Hal-hal baik itu, pasti terjadi. Selama kita biarkan, kasih kesempatan, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, Tuhan akan bawa masa depan yang baik bagi setiap kita. Kalau kita mau masa depan yang baik, semua tergantung apa yang saudara putuskan hari ini. Sudah, ketika kita tawarin sesuatu, kan kita harus bikin keputusan. Masa depannya seperti apa yang kita mau. Orang bilang gini, apa yang kita tabur, itu kita pasti Tuhan. Setuju, ya? Kalau kita taburnya padi, beras, kita akan buah apa? Pohon padi, ya? Kita ambil buahnya berasnya. Kalau kita tanam nangka, kita akan dapat buah nangka. Misalnya, hari ini kita tanam sama-sama, ya? Bijinya nangka. Terus kita doain sama Tuhan. Percaya nggak Tuhan bisa bikin mujizat? Tapi kita minta nanti keluarnya buah durian. Oh, nggak jadi. Terus kira-kira kalau kita tanam buah nangka, kita doain keluar durian, keluarnya apa, ya? Dia kan keluarnya apa? Dia tetap nangka. Kan gitu, yang ditanam nangka, keluarnya pasti nangka. Mau didoain, sampai kita berlutut, sampai dengulnya, sampai kapalan, kalau tanamnya biji nangka, keluarnya pasti buah nangka. pengfirman Tuhan kok bilang gitu ya, yang ditabur pasti kita tuai. Repotnya orang kesentu, imannya agak terlalu besar. Kadang kita nanamnya nangka, berharap dapatnya durian. Betul nggak? yang kita harapkan dengan kehidupan kita hari ini nggak sesuai. Kalau kita mau sesuatu yang baik, kita harus tanam yang baik. Sekarang kita balik, kalau sudah pasti yang kita tanam nangka, keluarnya nangka, sekarang pertanyaan saya gini, saudara pengen apa untuk keluarga saudara? Apa yang tanam hari-hari ini? Saudara pengen bisnis yang seperti apa? Apa yang saudara tanam hari-hari ini? Jangan berdoa untuk sesuatu yang baik, kalau menanamnya yang tidak baik. Karena pasti keluarnya yang tidak baik. Saudara pengen gerija seperti apa yang saudara punya nanti umur 25 tahun? Apa yang saudara tanam hari-hari ini? Kalau yang ditanam, tidak seperti yang kita harapkan, itu yang Tuhan katakan demikian. Itu orang sesat. Orang yang menabur, tapi tidak berharap menuai apa yang ditabur, itulah hal yang sesat. Orang yang tidak sesat, itu orang yang normal tahu. Kalau saya tanamnya nangka, pasti keluarnya nangka. Saya pengen keluarga yang baik, harus punya waktu untuk keluarga. Saya mau anak-anak saya cinta Tuhan, maka saya harus menunjukkan bagaimana mencintai Tuhan. Banyak orang tua berdoa supaya anak-anaknya cinta Tuhan. Kenapa? Takut nanti anaknya jadi gay, jadi lesbi, jadi segala macam. Kita doain supaya anak kita ini cinta Tuhan. Pertanyaannya saya mau tanya, anak-anaknya lihat enggak di papa mamanya cinta Tuhan? Kan kita bilang gini, eh jangan lihat gue dong, lihat Tuhan Yesus. Tak kelihatan, yang bisa dilihat anak-anak adalah kehidupan kita. Satu kali, saya ini disuruh ngisi anak-anak remaja. Anak-anak remaja ini kan polos, masjidnya enggak kayak kita ya, kita kan sudah besar, gini kan susah ditebak, anak remaja itu gampang. Anak-anak itu kan gampang. Saya tanya sama mereka. Saya bilang, kadang-kadang saya korban di umum, sekarang kebetulan di remaja. Saya tanya sama mereka, nanti kalau saya korban di umum, ngorbanki papa mama kamu, kamu pengen titik satan, pesan apa sama saya. Nah, menurut kalian papa mama itu seperti apa? Wah, anak-anak dikasih kesempatan seperti itu, enggak ada papa mamanya, wah kreatifitasnya keluar semua. Dia langsung bilang, papa itu, papa mama itu sering suruh kita bohong, papa mama itu enggak cinta Tuhan, enggak sering baca Alkitab, kita-kita aja yang disuruh. Wah, listnya banyak. Sebenarnya, kalau kita pengen anak-anak kita cinta Tuhan, harus dimulai dengan kita. Kalau kita enggak bisa sediakan waktu baca firman, terus kita doa supaya anak-anak kita cinta Tuhan, nanti jadi orang-orang yang baik, itu berharap sesuatu yang mustahil. Sebenarnya berharap sama siapa. Oh, sudah saya doain, pak. Mendoakan saja tidak akan cukup. Apa yang kita tanam, itulah yang pasti kita doa. Hati-hati dengan apa yang kita tanam hari-hari ini. Ketika kita tidak menomersatukan Tuhan, anak-anak kita lihat, Tuhan itu tidak penting. Ketika kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, anak-anak itu bilang gini, percuma diajak ke gereja, bapak-bapak, mamah cuma kayak gitu, tak juga kok. Sekarang kita bisa paksa anak-anak kita ke gereja. Tapi ketika mereka mengambil keputusan sendiri, apakah mereka akan cari Tuhan? Belum juga. Di Amerika bilangnya anak-anak high school yang masuk ke gereja, ketika mereka lulus dari high school, turun 75 persen. 75 persen. Gereja sautan baptis bilang anak-anak sekarang keluar dari gereja semua. Banyak yang menegalkan gereja. Kenapa? Papa mamanya di gereja, tiap minggu di gereja. Tapi ketika di rumah, dia tidak lihat bahwa papa mamanya menjadikan Yesus peran nomor satu dalam hidupnya. Tidak melihat pengorbanan yang diberikan untuk Tuhan. Sehingga ketika anak-anak itu melihat, dia bilang begini, Tuhan itu tidak penting dalam hidupnya. Hati-hati. Apa yang kita tabur, kita bisa tuai dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa yang kita tabur itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya mau tanya, saudara. Kalau saya dari Den Haag mau ke Amsterdam, arah mana yang saya harus ambil? Arah utara, selatan, timur, barat? Utara ya. Kalau misalnya saya hari ini mau ke Amsterdam, terus saya ambil jalur ke selatan. Kita sama-sama ke selatan ya, naik mobil, padahal kita mau pelayanan di Amsterdam. Kemudian kan tambah lama tambah jauh, kita tanya sama polisi, arahnya mana? Waduh salah, harusnya ke utara. Terus kita bilang gini, tapi kita beriman untuk bisa sampai di Amsterdam. Ini untuk pelayanan ini. Terus kita ke selatan lagi, mulai kita nyanyi di mobil. Mulai nyanyi ya, nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Betul ya? Kita terusin lagi ke selatan. Kita sampai di mana? Sampai rali ya. Terus kita bilang, ini jam makan siang ini. Waduh gak bisa, kita tetap berpuasa, kita gak makan siang, kita puasa. Karena kita mau sampai Amsterdam. Semua orang bilang kita salah jalan, tapi kita percaya, kita bisa sampai Amsterdam. Kita doa puasa, gak ada makan siang. Kita puasa, nyanyi, berbahasa roh, terus ke selatan, kita sampai malam. Tapi seringkali dalam hidup seperti itu. Itu namanya ngotot, bahasa Jawanya. Kita maksa Tuhan berubah, kita gak mau berubah. Masa depan yang baik itu Tuhan sediakan. Tapi Tuhan jelas berbicara banyak dalam hati kita. Tuhan sudah melakukan hal yang baru, sudah mempersiapkan. Tapi Tuhan bilang, eh, it's time to change. Waktunya untuk berubah. Kalau kita mau masa depan yang baik, semua harus berubah. Orang itu jarang bikin rencana ya, untuk masa depannya. Siapa di sini punya rencana, dituliskan untuk masa depannya. Pengen jadi ini, pengen apa, so, ditulis. Bilangnya hanya 3% orang itu punya rencana untuk masa depannya. 3%. Itulah orang-orang yang berhasil. Yang lain diingat-ingat, terus kemudian lupa. Mulai bikin rencana. Rencana yang baik itu mengubahkan hidup kita. Tapi kalau kita tidak mempunyai rencana untuk masa depan kita, masa depan ini lewat begitu saja ya. Kalau dulu orang bilang gini, waduh, waktu itu rasanya cepat berlalu ya. Sekarang bukan cepat, sebetulnya apa namanya. Super cepat ya. Tidak terasa setahun lewat, setahun lewat gitu ya. Kalau kita tidak pernah bikin rencana, maka kemungkinan sekali kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan. Mulai bikin rencana, anak-anak kita, kita buatkan rencana. Saudara mau punya rencana apa untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara, untuk gereja ini. Apa yang saudara mau capai? Mulai dipikirkan, kemudian mulai disalani satu-satu. Saya percaya ketika kita mau berhasil, bukan hanya apa yang didoakan, tapi apa yang kita tabur dan apa yang kita kerjakan. Dikatakan tanpa perbuatan, iman juga sia-sia gitu ya. Mari kita mulai capai perkara-perkara besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Kalau kita mulai mengubah hidup kita, maka kita akan lihat banyak hal-hal yang Tuhan sebetulnya sudah sediakan bagi kehidupan kita. Saya mau pause sebentar, break dulu. Apa yang kecederaan mau kasih input saya apa, terus kita bisa diskusi sama-sama. Tapi saya percaya Tuhan itu sedang lakukan, berikan favor untuk gereja ini. Seperti yang gembala saya katakan, Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar, nanti umur 25 tahun, ada hal baik terjadi untuk gereja ini. Ada yang sederhana mau tanya? Ya ada, Pak. Silahkan, Pak. Kalau gampang saya jawab, kalau tidak ada Pak Rigi yang jawab. Ini kan yang sehari-hari ini biasanya. Misalnya di Indonesia kan banyak gereja di desa-desa. Saya rasa mbak-mbak Tuhan itu juga pasti dipanggil Tuhan kan untuk melayani. Nah, cuman yang biasanya kan mereka bilang, ya saya terserah Tuhan aja, flow aja. Mungkin kalau gerejanya kecil kan banyak yang di belakang. Ya ini yang Tuhan mau gereja saya kecil. Terus kalau gereja yang besar ya, memang karena Tuhan mau gereja saya besar. Tapi kalau seperti yang dibilang tadi, apa yang ditabur, itu kan yang di... Nah, cuman masalah kan juga kadang-kadang tingkat intelektualnya hamba Tuhan itu kan beda-beda. Jadi kalau yang pintar mungkin plannya bisa besar, sehingga yang didoain bisa yang besar-besar. Nah, kalau yang biasa-biasa aja, doanya juga biasa-biasa aja. Cuman ada juga kesaksian yang bilang hamba Tuhannya nggak bisa korbat, tapi gerejanya bisa besar gitu loh. Ada. Nah, jadi maksudnya, jadi ya, ya saya setuju tadi kan, kadang-kadang juga kita yang memotot gitu loh. Cuman, kalau dilihat daripada apa namanya, keberhasilan mungkin, kan biasa juga kita dengar keberhasilan secara ini. Nggak perlu gereja besar, yang penting kecil tapi berkualitas. Nah, tapi kan Tuhan sebenarnya mau juga banyak orang diselamatkan itu loh. Nah, kadang-kadang, kalau kita lihat apa namanya, borba-borbaan buat Tuhan, kan biasanya juga sangat bertentangan gitu loh. Ada yang bilang kecil aja nggak apa-apa, yang besar nggak ini terus. Terus ada yang juga bilang, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Terus ada yang bilang, yang penting kita berdoa, pasti Tuhan memberkati kita pada saat tidur. Karena kadang-kadang, kontradiksi. Ya, bukan kontradiksi, sebenarnya mungkin kita belum memahami. Nah, itu kan biasanya kalau nggak di-followakan, nggak ada yang orang salah penertian gitu. Jadi, ajaran yang sesat mulai pada saat, kemahaman yang sesat. Jadi, bukan waktu kita mulai bilang apa yang sesat. Kalau kita pahamnya salah, berarti kita berdoa aja seperti yang Mbak bilang tadi. Nggak apa-ngapain, nggak bakalan terjadi apa-apa. Nah, cuman kan kadang-kadang banyak orang salah paham gitu. Kalau saya lihatnya gini, Mbak. Saya nanti tolong dikomentarin yang lain-lain juga ya. Saya percaya, ini kita hanya ngomong dalam konteks gereja, Mbak ya. Gereja itu menurut saya seperti ini, Mbak. Gereja itu satu kumpulan orang-orang percaya. Gereja itu akan jadi besar atau tidak akan jadi besar, memang dipengaruhi pemimpinnya. Pada saat yang sama, dipengaruhi oleh seluruh jemaatnya. Saya percaya ketika semua orang itu bekerja sama, bisa sehati, kita bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa besar. Saya, latar belakang saya, kan saya sudah bilang, saya juga pengusaha, saya bukan apa namanya dari sekolah teologi, saya juga bukan full timer atau pendeta, tapi ketika saya melayani, saya melihat seperti ini. Ini yang saya pelajari. Seorang pembicara itu baik atau tidak, tidak ditentukan oleh dia sendiri. Sangat ditentukan oleh jemaat yang mendengar. Seorang pembicara yang luar biasa, misalnya Bapak Ibu dengerin saya, terus Bapak Ibu mulai SMS, kirim WhatsApp kemana-mana gitu ya, menurut saudara, saya bisa terus enggak? Enggak bisa. Saya ini punya pengalaman lucu. Salah satu dari satelit gereja kami, saya enggak usah sebutin yang mana, saya diundang untuk bicara beberapa kali, tapi saya bilang sama istri saya, saya enggak pengen bicara di satelit itu lagi. Terus istri saya bilang, kenapa? Kalau saya khotbah, ini awal-awal ya, saya khotbah, banyak orang itu di lawat roh kudus tidur semua, saudara-saudara. Ketika saya lihat dari atas, kalau dari atas itu jelas, wah si A tidur, si B tidur, waduh, saya langsung, wah namanya juga orang baru belajar, saya pengen sudah langsung, terus tutup, penutup aja, cerita penutup, satu jam jadi setengah jam langsung, terus kemudian kita doa selesai. Setelah beberapa kali, saya bilang sama istri saya, saya enggak mau, enggak mengisi di sana lagi. Kenapa? Respon itu menentukan kita. Jadi dalam hidup ini, tidak one way. Jadi dalam artian, ada, apa namanya, take and give-nya gitu ya. Kita semua pengen, kita punya gereja yang besar, pertanyaannya, apa yang kita tabur, untuk mendapatkan gereja yang besar. Setiap kita punya pengaruh, kan gitu ya. Saya melihatnya seperti ini, banyak hal saya enggak bisa bikin keputusan, di gereja, karena saya jemaah. Pak Andres adalah gembala saya, ya. Yang bikin keputusan kan beliau, saya kan cuma jemaah. Yang saya bisa lakukan adalah, memberikan yang terbaik, untuk gereja. Ketika Pak Andres tanya sama saya, Cip, kamu mau pergi enggak? Karena saya percaya, dia bilang, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, untuk gereja ini. Saya pergi. Kenapa? Karena saya percaya, apa yang dia katakan. Saya enggak bilang, Aduh, Pak Andres, enggak, saya enggak kenal Pak Riki, saya juga enggak kenal, saya pas-pas, sekarang baru kenal, gitu ya. Saya datang, karena dia bilang, suruh saya datang. Ketika Pak Andres kirim saya, kemana aja, karena dia kirim, saya berangkat. satu minggu sebelum saya berangkat, hari Rabu ya, hari Rabu, saya dapat berita yang sangat buruk. Salah satu tempat saya berusaha itu, uangnya dimakan sama sales saya, dalam jumlah yang sangat besar. dan itu mempengaruhi saya. Sebelum saya datang, hari Sabtu, itu saya kejadian hari Rabu ya, saya akan berangkat sini kan hari Kamis kemarin, jadi itu 10 hari yang lalu, 9 hari yang lalu. Hari Rabu kejadian, hari Sabtu saya ada pelayanan di desa. Hari Minggu saya ada pelayanan di desa. Kalau lagi berkat mengalir masuk deras, pelayanan itu semangat Pak. Kalau lagi banyak mujizat, muapoi duit masuk terus, pengusaha hayat, kita semangat pelayanan. Jadi pada waktu itu, saya kena masalah yang cukup besar, dan saya harus berangkat. Di Sabtu saya berangkat pelayanan, kalau sudah tahu, kalau kita pelayanan, kan orang-orang yang dilayani, kan punya masalah. Bayangin kalau kita punya masalah yang lebih usah. Dan kita harus menyenangkan di orang-orang. Saya berterima kasih Bapak Ibu, weekend-weekend ini datang ya, ninggalin keluarga mau datang. Saya juga mikir gitu, saya datang ke Jember, ke Lumaja, orang-orang itu spesial, dikumpulin dalam jumlah besar. Tapi saya lagi dalam masalah besar. Saya tetap datang. Saya percaya, bahwa apa yang kita lakukan itu punya dampak. Apa yang kita lakukan itu punya dampak. Saya gak bisa bilang sama mereka, sorry, aku gak datang, tak doakan aja ya. Kira-kira mereka bisa senang gak kalau respon saya seperti itu? Senang-senang Pak ya. Jadi saya percaya bahwa, apa yang kita percaya harus kita lakukan. Apa yang kita percaya harus kita lakukan. Saya, istri saya juga bilang ya, ya mau apa lagi, ya saya akan seperti itu ya. Makin besar ada pelayanan yang kita mau berikan, selalu tantangannya jadi lebih besar. Terus dia juga bilang, ya nanti pasti terjadi sesuatu mujizat, nanti di Rumajang, di Jember, minggu depan ke Belanda, nanti akan terjadi perkara-perkara besar di Belanda. Makanya saya datang. Saya percaya, saya datang. Kalau bilang cukup didoakan saja, jelas, gak bisa. Harus kita mau lakukan. Apa yang kita percayai, harus kita lakukan. Hal-hal baik dalam hidup ini, tidak terjadi begitu saja. Kalau air dibiarkan mengalir, arahnya kemana sebenarnya? Kalau teman-teman pemaca saya tanya, air mengalir kemana adik-adik? Kegotong. Hidup ini dibiarkan mengalir, tidak akan kemana-mana. Istilah mengalir itu memang terlalu banyak dipakai oleh orang-orang Kristen. Ini mau saya kasih tahu ya, sesuatu yang dibiarkan mengalir itu tidak pernah ke atas. Semua yang dibiarkan mengalir itu turun ke bawah. Semua yang mau naik ke atas butuh tenaga ekstra. Pesawat mau terbang, dia butuh tenaga ekstra. Hidup kita mau naik level yang lebih tinggi, butuh tenaga yang ekstra. Kita mau keluarga itu cinta Tuhan, butuh keluarga yang ekstra. Kita mau gereja kita maju, kita butuh tenaga yang ekstra. Seberapa kita mau berikan tenaga itu? Sebenarnya saya katakan, saya di gereja, saya bukan pengurus gereja, saya jemaah biasa. Tapi kalau saya dibutuhkan, saya selalu berikan yang terbaik, yang saya bisa. Karena saya percaya, itu gereja saya, saya mau gereja itu semakin maju dan sangat bergantung dengan apa yang saya lakukan. Memang bukan sendiri yang terbanyak, kan? Tapi bagian saya hanya saya yang bisa tercaya. Maka saya berikan yang berbaik. Kalau dibilang gembala-gembala di daerah kurang, ya itu tugasnya kita sebenarnya untuk mau datang ke daerah-daerah untuk membantu mereka. Kenapa saya mau datang ke desa untuk pelayanan? Saya tidak datang, minta maaf, saya tidak datang ke sana karena nilai finansialnya. Karena bagi saya, saya lebih baik tinggal di Surabaya, punya waktu weekend sama-sama keluarga. Saya datang karena saya percaya sebuah pindah di daerah, butuh orang yang mau berkorban ke daerah, makanya saya datang ke daerah. Saya, di sana saya bisa jadi berkat dan pada saat yang sama, Tuhan memberkati. Hari Kamis saya berangkat, hari Rabu, saya dapat penyelesaian masalah saya, Pak. Tuhan itu baik. Saya bilang sama Pak Andreas, kok Tuhan itu luar biasa. Hari-hari ini saya sudah sangat-sangat capek. Pas mau berangkat, dapat kabar baiknya. Orang yang mengambil uang itu akhirnya menyerahkan jaminan tanah. Saya datang ke sini. Kalaupun tidak dikasih jaminan tanah itu, saya tetap datang. Tapi kalau Tuhan kasih mucisat kan lebih baik. Takannya lebih lega gitu ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu, tujuan kita hidup itu bukan mendapatkan semua mujisat yang kita mau. Tapi ketika kita mulai melayani, memberikan hidup kita, masakan Tuhan itu tidak peliharakan hidup kita. Di sini kan banyak papa-papa, mama-mama ya. Semua papa dan mama itu mau berikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kita pengen kadang kita tidak beli, kita belikan untuk anak-anak. Masakan Tuhan tidak melihara kita seperti itu. Kalau waktu kita, harta kita, tenaga, talenta yang kita punya, kita berikan untuk Tuhan. Masakan Tuhan tidak memelihara hidup kita. Masakan Tuhan tidak bisa membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Saya percaya dia Bapak yang baik, dia Bapak yang sanggup melakukan mujisat untuk hidup kita. Amin? Saya lanjut lagi aja ya. Nanti kita omong-omong lagi. Apa yang harus kita perhatikan? Dari ayat yang tadi, jangan ingat-ingat hal-hal yang gak buruh, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman berbakar. Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita ini mau maju, mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar di dalam hidup ini, jangan selalu lihat yang lama. Orang itu suka nostalgia ya, yang dulu lebih indah, ngomong sama istrinya, kamu cantik loh, tapi dulu lebih cantik, wah krustasi istrinya. Karena gak bisa balik kayak dulu lagi. Dulu kamu cantik, lebih langsing, sekarang udah gak langsing lagi. Pasti jawabannya gini, ini gara-gara anakmu. Kamu yang salah, sampai aku punya anak, sekarang gak langsing lagi. Kalau kita selalu ingat-ingat yang dulu, kita gak pernah bisa kembali ke yang dulu. Makanya, Berman Tuhan katakan, kalau kita pengen tahu, apa yang Tuhan lakukan, hari-hari ini, dan ke depan, jangan selalu lihat yang di belakang. Selama kita lihat yang di belakang, kita gak pernah lihat apa yang Tuhan lakukan di depan. Kita bisa ngomong soal keberhasilan kita dulu, tapi kan cuma dulu. Kita bisa ngomong dulu caranya, bisa pakai ini, kan caranya dulu. Yang dulu belum tentu sekarang laku. Sebenarnya ingat ketika handphone pertama kali keluar, handphone yang besar itu, wah, yang besar sekali itu, siapa yang pernah punya pakai itu? Handphone yang besar. Saya sempat beli waktu itu handphone yang besar. Sekarang masih bisa dipakai sih, kalau mau makan ke piting, kan bisa untuk ngomong ke piting. Tapi untuk telpon sudah ada-ada yang mahal, saudara. Waktu itu sih gagap, pokoknya besar. Itu hal yang lewat. Sesuatu yang sudah lewat, lewat. Yang dulu in, sekarang sudah enggak in. yang tidak berubah dengan kebenaran. Cara-cara lainnya bisa berubah. Dulu, orang pakai ini, kalau mau setel sesuatu, pakai slide projector. Slide projector bisa ditulis-tulis ini. Kalau sekarang orang masih pakai slide projector, sudah kuno. Ya, sebenarnya enggak ada yang pakai lagi. Sekarang pakai LED projector ya, LCD projector ya. Sudah langsung maksudnya, bukan slide lagi, pakai LCD. Di tempat saya, Tuhan berkati gereja saya, pakai LED yang gede 4 kali 6. Wah, bisa kelihatan orangnya gede sekali gitu. Kalau wajahnya ada, apa, jerawatnya kelihatan di layar sana gitu ya, disorot gitu ya. Tapi semua bisa berubah. Semuanya bisa berubah. yang dulu ya berubah. Yang dulu ya berubah. Kita enggak perlu ngomongkan yang dulu. Tapi percaya enggak, bahwa hari-hari ini, Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru. Dimulai dari hati kita. Apakah kita mau terbuka sama Tuhan, itu hal-hal yang baru. dimulai juga dari pikiran kita. Mempercayai, bahwa Tuhan itu sanggup, memenuhi apa yang dia janjikan, akan hal-hal yang baru. Suatu kali saya ini pulang, dari gereja. Pulang dari gereja, saya di jalan, itu lihat, kan kalau kita ini, di Indonesia, saudara tahu ya, orang-orang kalau, banyak motor ya di Indonesia ya, kalau ada lampu merah, motor-motor ini, berteduh di bawah pohon, jauh dari lampu merah, ya kan gitu ya. Oke, yang sering pulang, tahu kan kurang lebih yang saya masuk. Satu kali saya ini pulang, dari gereja, lewat satu jalan. Lampu merahnya masih jauh, saya lihat yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini, mobilnya sudah berhenti. Jadi saya, masih jauh, yang kiri kosong, saya lewat kiri, ya kan gitu. Terus saya lihat loh, mobil tadi, depannya kosong semua, saudara. Terus kemudian saya perhatiin, kenapa dia berhenti di sana. Kira-kira kenapa, saudara. Berteduh. Berteduh. Dia naik mobil, tapi masih berteduh, saudara. Saya pikir, nah ini, ini dulu pasti dia dulu naik motor. Jadi cara pikirnya, masih belum berubah. Tuhan sudah kasih mobil, mobilnya, kacanya ditutup, berarti pakai AC. Masih berteduh di bawah pohon. Memikirkan cara-cara yang lama. Dulu bayangannya, kalau ada panas, berteduh di bawah pohon. Sekarang pun, dia naik mobil, juga tetap berteduh. Seringkali kita juga sama. Cara kita hidup ini, masih cara-cara yang dulu kita pakai. Berharap, bisa maju, berharap, bisa menghasilkan hasil yang baik. Enggak bisa. Yang lewat, sudah lewat. Cara pikirnya harus berubah. Kalau kita pengen, Tuhan itu lakukan sesuatu yang baru, ya kita buka hidup, kita lebar-lebar sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau yang baru. Bicara dong sama saya, apa yang harus dirubah dalam hidup ini. Mulai dari kehidupan pribadi. Segala sesuatu itu dimulai dari hidup kita sendiri. Kita selalu doa, jarang doa supaya kita berubah. Kita doa supaya semua orang berubah. Betul atau betul? Betul ya? Kita selalu berdoa untuk orang lain berubah. Tuhan mau kita yang berubah. Orang lain itu urusannya Tuhan. Ketika waktunya tiba, Tuhan ubahkan orang lain. Saat ini yang Tuhan mau berubah adalah diri kita. Seringkali ketika kita dengar firman, saya kan juga jemaat, jadi saya tahu ya, kurang lebih bagaimana jemaat berpikir. Kita dengar, kita bilang gitu, wah, si A itu perlu dengar tuh. Si B perlu dengar. Suami buah tuh, pari perlu dengar tuh. Lah, istri perlu dengar. Sebetulnya pari perlu dengar, siapa suruh nanti? Kita sendiri. Tuhan ini, saya percaya Tuhan yang baik, yang mau lakukan banyak mujizat, tapi Tuhan mau, mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan inilah hidup, aku mau berubah. Aku mau diubahkan. Ketika kita berubah, dunia akan berubah. Dia Allah yang sanggup lakukan mujizat. Yang Tuhan paling susah ubahkan adalah diri. Yang kedua, dikatakan Tuhan itu membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat tadi, Tuhan itu membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Sudara, dalam hidup ini mungkin dulu kita tidak bisa lakukan sesuatu, tapi ayat ini berbicara bahwa Tuhan yang bikinkan jalan juga. yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kenapa? Karena Tuhan buatkan jalan. Saya di Belanda sini keliling-keliling merasa mungkin ini agak sulit untuk diterima. Kenapa? Karena jalan sudah bagus di mana-mana ya. Tapi kalau saudara pulang ke Indonesia, kan saudara akan menghargai ini. kota-kota yang macet ya, sepeda motor macet. Ketika pemerintah buka jalan baru, wah, kita merasa senang ya, ada jalan yang baru. Di daerah Surabaya itu ada satu jalan yang dibuka baru, namanya Mer. Ketika dibuka, tanah yang murah tiba-tiba jadi mahal. Kenapa? Karena ada jalannya. Kalau di negara yang maju, di Amerika, di Eropa, harga itu tidak bergejolak. Kenapa? Karena dari dulu jalannya sudah ada di mana-mana infrastruktur. Kalau di Indonesia sangat kelihatan ini ayatnya. Begitu ada jalan baru, daerah yang dulunya tertutup, sekarang terbuka, harga tanahnya bisa lipat berapa? Lipat beberapa kali. Kenapa? Karena ada jalan yang baru. Saudara, perhatikan di dunia ini, kota-kota yang besar, itu pasti kalau tidak di samping laut, di samping sungai. Kenapa? Karena zaman dulu itu, jalan lewat sungai atau lewat laut itu, membuka satu daerah yang tertutup. Tuhan katakan, dia bukakan jalan di padang gurun, dia buatkan sungai di padang belantara. Apa yang dulu tidak mungkin, sekarang mungkin. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan bicara, terus kita bilang, enggak mungkin, kemampuan saya enggak sampai di sana. Saya mau katakan, dua tahun lalu mungkin, tidak mungkin. Mungkin dua minggu yang lalu, saya bilang, enggak mungkin. Tapi saya mau katakan, Tuhan katakan, sekarang dia buatkan jalan begitu. Saya percaya, di dalam pekerjaan kita, Tuhan bisa bukakan jalan yang baru. Di dalam pelayanan kita, Tuhan temukan dengan orang-orang yang baru, yang kita bisa bawa dampak dalam hidupnya. Yang dulu tidak mungkin, hari ini jadi mungkin. Tuhan itu Allah yang dasyat. Apa yang engkau harapkan dari dia hari-hari ini? Jangan sampai kita ini, pihak minggu datang ke rumah Tuhan, tapi sudah tidak berharap banyak kepada Tuhan. Satu kali, saya di kantor saya, kebanyakan karyawan kan bukan Kristen. Saya biasanya, seminggu dua kali saya datang ke kantor tersebut, saya mimpin pertemuan pagi. Karena kebanyakan bukan orang Kristen, saya biasanya berbagi firman Tuhan juga, tapi secara umum saja. Karena kan itu bukan persekutuan. Satu kali saya bilang sama mereka, Saudara, mungkin Saudara ambil kertas kecil, saya bilang begitu. Terus kemudian saya bilang, tuliskan apa yang Saudara pengen Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ini orang-orang bukan Kristen, Saudara ya. Saya akan berdoa, saya bilang begitu. Jadi saya ngomong sama semua staff saya, Saudara tuliskan di kertas kecil apa yang Saudara pengen terjadi di dalam hidupmu, di wargamu, anakmu, apa saja, nanti saya berdoa. Jadi mereka semua tuliskan di kertas kecil gitu, kemudian saya berdoa. Minggu depannya saya dapat kabar, ada yang dijawab doanya. Saya ikut senang, saya enggak tahu apa isinya. Ketika saya masuk, ketika saya lagi menandatanganin surat-surat, bonbon, dan lain sebagainya, seorang karyawan yang hari itu enggak masuk, bawa saya satu tumpuan untuk ditandatanganin, kemudian dia berikan sebuah amplop tertutup, dia bilang, Pak, waktu itu saya enggak masuk. Ini doa saya, tolong didoakan. Orang ini orang Muslim, sebenarnya. Di tiap titik, saya juga pada waktu itu lagi sibuk, saya tanah tanganin, saya doa sebentar saja. Kemudian saya dengar, dia disawab doanya. Saya percaya, bukan doa saya yang membuat itu dijawab, tapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saya melihat bahkan orang Muslim pun, itu sangat terbuka, mempercayai bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Tapi seringkali, anak-anak Tuhan sudah enggak percaya bahwa Tuhan itu masih melakukan mujizat. Mari kita mempercayai Tuhan kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Apa yang kau harapkan hari-hari ini? Mari kita mengharapkan perkara-perkara besar terjadi. Dikatakan, aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Berbicara tentang air, berbicara tentang hal yang esensi. Orang bisa enggak makan beberapa hari, tapi enggak bisa tanpa air. Air itu penting. Air itu membawa kesegaran. Air itu membawa kehidupan. Ketika Tuhan bawa kita memasuki hal-hal yang baru, butuh ekstra tenaga, butuh jalan-jalan yang baru, butuh resources yang baru, butuh tenaga-tenaga yang baru. Tapi pada saat yang sama, ketika kita melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang baru, tenaga ini bisa habis. Maka Tuhan bilang, aku sediakan air. Aku berikan kesegaran. Dia tidak biarkan kita sendiri sampai exhausted, burn out, tapi dia berikan kesegaran. Menyertai kita, memberikan sumber-sumber air. Di dalam perjalanan kita untuk menempuh apa yang kita mau capai, pasti banyak tantangannya. Tapi pada saat yang sama, Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk menyegarkan kita. Seperti saya katakan, ketika saya mau datang, sudah pusing semua rasanya. Hari-hari itu saya sungguh-sungguh pusing. Tapi Tuhan itu sanggup melakukan hal yang luar biasa. Pas sebelum saya berangkat, Rebu sore, saya dapat berita baiknya. Waduh, kemis, berbentuk legor berangkatnya sendiri. Belum selesai urusannya. Tapi berita baik itu cukup bagi saya untuk datang ke tempat ini. Tuhan itu sanggup berikan mata air-mata air yang baik untuk menyegarkan kita. Ketika saudara berjalan bersama Tuhan, ada kalanya tantangannya banyak, ada kalanya banyak masalah di dalam hidup ini, semakin besar saudara mau capai, semakin besar tantangannya. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, Dia menyediakan air yang menyegarkan bagi setiap kita. yang terakhir dikatakan Tuhan itu memberikan semuanya itu untuk umat Allah yang Dia bentuk untuk memberitakan kemasyurannya. Jadi tujuan Allah itu menyediakan sesuatu yang baru, memberikan berkat, memberikan mujizat, menyertai dengan tanda-tanda ajaib, bukan sekedar untuk menyenangkan kita. Tujuan hidup Kristen itu bukan untuk sekedar menyenangkan hidup kita. Tapi kehidupan kekristenan itu untuk menyenangkan penciptanya. Untuk memberitakan kemasyurannya. Tujuan Tuhan melakukan mujizat bagi kita sesuai kita merasakan kebaikannya itu bukan untuk berakhir di dalam hidup kita. Ketika Tuhan itu memberikan berkat, mujizat di dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan supaya namanya yang boleh ditinggikan. Kalau itu yang menjadi kerinduan kita, saya bisa jamin 100%. Kalau tujuan hidup kita untuk menyenangkan dia, untuk memberitakan kemasyurannya, maka tanda-tanda ajaib, mujizat itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Perkara-perkara yang tidak masuk akal mulai terjadi di dalam hidup kita. Saya gini pekerjaan saya sehari-hari jual tanaman. Kalau Pak Riki PDT-nya itu pendeta, saya PDT-nya pedagang tanaman. Karena enggak lulus sekolah pendeta. Saya ini jualan tanaman, satu kali saya lihat tanaman saya itu ada yang kuning. Kuning kurang sehat gitu ya. Terus kemudian saya kasih tahu tukang kebun saya. Saya bilang sama dia, Pak, ini kok kuning. Diganti potnya, diganti medianya, supaya sehat lagi. Kemudian, setelah beberapa saat, tetap kuning gitu terus, ada seorang pedagang datang. Ketika dia lihat tanamannya kuning, dia putuh-putuh. Terus kemudian di broadcast lah ya, ini maklar-maklar ini menawarkan di mana-mana. Satu hari pulang dari gereja, saya ditelepon. Pak, itu tanaman yang sakit mau dijual. Itu pertanyaannya dia. Terus saya bilang, mau aja, tapi kan kasihan yang beli. Kalau nanti dibeli, terus mati gimana? Terus dia bilang begini, enggak Pak, orangnya notot mau beli. Saya bilang, tanya lagi sekali. Pastikan kalau dia tahu bahwa tanaman ini sakit. Nanti kalau dibeli bisa mati. Orang itu kan memang lucu sudah ya. Kalau orang kehilangan pigmennya namanya apa? Albino ya. Ada yang mau jadi albino? Enggak ada ya. Tapi tanaman kalau kehilangan pigmennya namanya varigata, harganya jadi mahal. Orang semua mahal. Kalau kita punya anak, kita pengen anak kita tumbuh besar, tinggi. Tapi kalau tanaman semakin kuntet, wah itu semakin mahal. Manusia kan lucu semangnya ya. Jadi, pada waktu itu saya bilang, apakah orangnya mau beli? Dia bilang, mau beli Pak, kenapa? Kan kuning dia bilang begitu. Saya bilang, ini sakit ini. Dia bilang, enggak apa-apa. Siapa tahu jadi kuning beneran. Kan harganya mahal. Terus dia bilang, orangnya ini bilang gini, udahlah 50-50 chance-nya. Kalau mati enggak apa-apa. Kalau hidup enggak jadi mahal. Terus dia tanya, kalau memang mau dijual, mau dijual berapa Pak? Wah saya mulai mikir. 5 menit tak kabarin. Saya tanya sama istri saya, jual berapa ini ya? Saya bilang, wah kalau sungguh-sungguh jadi kuning kan sayang ini, kalau dijual murah-murah. Mulai serakahnya masuk, mulai serakah. Mulai jiwa pedagangnya mulai mikir. Jual berapa ya? Akhirnya saya bukain satu harga. Eh, langsung ditutup loh. Udah pokoknya jadi dibeli. Dia bilang gitu. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Tanaman sehat, enggak ada yang beli. Sudah sakit, dibeli. Saya jual lebih mahal daripada sehat. Saya juga merasa gitu. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup bukakan jalan ketika kita pikir sudah enggak ada jalan. Dia Tuhan yang bisa melihat jauh ke depan sebelum kita bisa melihat. Ketika kita sudah mentok, Tuhan bilang, Tunggu sebentar aku bukakan jalan. Ada lagu yang bilang, Kalau Tuhan buka jalan, Siapa dapat menutupnya? Tahu ayatnya dari mana? Dari kitab wahyu. Tapi lagu itu cuma separuh ayatnya sudah. Separuh dari ayatnya. Kalau Tuhan yang tutup jalan, Siapa yang sanggup membuka? Di jalan hidup kita ini, Tuhan buka dan tutup jalan. Kita semua berdoa, Jalan yang baik, Tuhan bukakan. Jalan yang tidak baik, Tuhan tutup. Jangan sampai Tuhan itu yang menutup jalan-jalan dalam hidup kita. Enggak ada yang bisa bantu. Tapi kalau Tuhan mau buka, Enggak ada yang bisa tutup. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau dia orang nomor satu di dalam hidup kita, Siapa yang bisa tutup jalan hidup kita? Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Siapa yang bisa jadi musuh kita? Satu kali, Saya pergi ke dokter THT. Ke dokter THT, Saya kesana, Karena tenggorokan saya sakit. Kemudian, Ketika saya sampai di dokter THT, Dokter THT itu, THT tahu ya, Telinga, Hidup, dan Tendgorokan. Bahasa Inggrisnya apa ya? H-N-O-R-D. Ah, oke. I'm sorry. THT, Indonesia ini. Dokter itu terkenal rame. Kalau saudara tahu, Kalau dokter rame di Indonesia bisa praktek sampai tengah malam, Saya dapat nomor tiga. Jadi, saya cukup senang. Jam lima praktek, Saya dapat nomor tiga. Saya datang jam lima kurang, Saya sudah datang. Jam lima, Dokternya sudah datang. Saya mulai hitung. Tiga orang ya, Paling 15-20 menit saya dapat. Kemudian, Orang pertama masuk. Nomor satu, Masuk. Nomor satu masuk, Saya tinggal lupa sebentar lagi saya. Nomor dua, Masuk. Ketika orang nomor dua masuk, Saya sudah siapin nih. Denk kun matiin, Semua saya sudah siap-siap memasuk ke dokter. Kemudian mantri, Mantrinya ini, Apa namun bahasa anunya ya? Mantri itu, Apa? Asistennya keluar. Dia bilang, Kan saya sudah bangun, Saya nomor tiga. Nomor dua, Dia bilang begitu. Nomor dua, Tapi kan saudara tahu, Di Indonesia mantri-mantri itu terima uang ya, Untuk atur orang masuk. Karena kalau tidak kan, Jadi bagi orang di sini, Tidak masuk akal ini, Berdokter, Tapi di Indonesia, Ini only in Indonesia. Nomor dua, Dia bilang, Waduh, Saya sudah bilang, Wah ini tidak benar, Mana ada nomor dua, Ini pas terima duit, Ini saya bilang begitu. Terus kemudian, Dia keluar lagi, Saya berdiri, Tadi saya sudah sabar, Membicarakan harus sabar. Dia bilang, Dua B, Dia bilang, Wah, Hilang semua kesabaran saya, Saya datang, Wah ada dokter di sini ya, Saya datang, Saya datang, Saya bilang gini sama mantri-nya, Pak, Saya datang dari setengah lima rumah, Saya nomor tiga, Sabar-sabar pak, Abis ini bapak, Dia bilang gitu, Setelah itu saya masuk, Saya pulang, Saya cerita sama istri saya, Masih, Saya tidak ketawa, Tapi kemudian saya berpikir, Seringkali kan kita bilang, Tuhan Yesus nomor satu, Betul sebenarnya, Siapa yang bilang, Tuhan Yesus nomor satu, Dalam hidupnya, Di sini ada yang merasa, Tuhan Yesus nomor satu, Pertanyaan saya, Ada nomor A, B, C nya gak, Kalau kita ditanya, Kita orang Kristen, Selalu kita bilang, Yesus nomor satu, Pertanyaan saya, Apakah sungguh-sungguh, Dia yang paling utama, Kalau dia yang sungguh-sungguh, Yang paling utama, Dia pastikan, Hidup saudara, Baik-baik saja, Dia pasti, Beliharakan hidup kita, Dia pasti, Bawa kita ke masa depan, Yang penuh harapan, Dia pastikan, Apa yang kita pegang, Kita akan berhasil, Apa yang kita lakukan, Akan beruntuk, Tapi pastikan, Dia yang nomor satu, Seringkali kita, Hidup kekristenan ini, Kita jalani, Kita akan sama-sama, Pengusaha yang, Pekerja yang, Yang kita pikirkan apa, Lebih banyak apa yang kita pikirkan, Pekerjaan kita, Keluarga kita, Atau, Kasurannya yang nomor satu, Kita bisa bilang, Yesus nomor satu, Tapi belum betul, Dia sungguh-sungguh nomor satu, Kalau dia yang nomor satu, Hidup ini, Pasti berubah, Kalau kita, Jadikan dia yang nomor satu, Cara kita hidup, Pasti berbeda, Kalau kita jadikan dia yang nomor satu, Maka tanda-tanda ajem, Itu akan mengikuti kehidupan kita, Maka kita berdoa, Menyerahkan waktu ini, Berdan tangan, Mulia Tuhan, Kami percaya, Kami punya Bapak yang baik, Kami percaya, Kami punya Bapak yang menyayangi setiap kami, Biarlah pada siang hari ini, Tuhan, Kami boleh datang kepadamu, Untuk melihat lagi kehidupan kami, Apakah dius itu, Yang nomor satu dalam hidup kami, Apakah kami masih berharap, Engkau melakukan, Pekerjaan-pekerjaan besar, Dalam kehidupan kami, Atau hidup kami sudah menjadi terlalu sibuk, Atau hidup kami dipenuhi dengan kekecewaan, Hidup kami dipenuhi dengan sakit hati, Dengan kesibukan-kesibukan, Sehingga kami tidak bisa melihat engkau lagi, Biarlah siang hari ini, Engkau berbicara, Menjama kami satu persatu, Menemui dimanapun kami berada pada siang hari ini, Biarlah kami membuat komitmen yang baru, Untuk menjadikan engkau yang paling utama dalam hidup kami, Kami percaya, Kalau engkau yang nomor satu, Hidup ini akan menjadi efektif, Hidup ini akan menjadi berdampak, Bekerjalah di dalam kehidupan kami, Tuhan, Bekerjalah di dalam kehidupan keluarga kami, Bekerjalah dengan dasyat di dalam pekerjaan kami, Supaya setiap orang melihat hidup kami, Mempermuliakan nama Bapak di surga kami, Saya mau serahkan hidup masing-masing saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, Biar Tuhan bekerja memberkati keluarganya, Memberkati pekerjaan, Memberkati gereja ini ya Bapak, Supaya gereja ini membawa dampak bagi kota ini, Gereja ini Tuhan menjadi jawaban bagi banyak orang, Biarlah gereja ini Tuhan mempermuliakan nama Tuhan, Tanda-tanda ajaib, Mujizat mulai terjadi, Kesembuhan, Apapun ya Bapak, Akan mulai terjadi dengan cara-cara yang heran, Tuhan bekerjalah di dalam kehidupan kami, Berikan kekuatan bagi kami hari-hari ini ya Bapak, Biarlah kami boleh melihat, Pekerjaannya Tuhan sudah mulai di dalam kehidupan kami, Biarlah tahun depan, 25 tahun, Nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan, Perkara-perkara besar terjadi ya Bapak, Terima kasih Tuhan, Di dalam nama Yesuskan berdoa, Yang percaya sama-sama katakan, Amin, Amin, Terima kasih telah menonton!